Halo selamat malam, balik lagi dengan ku Om Ardi Gendut Santai-santai malam minggu ya Kalau sudah keluarga ya di rumah aja Teman-teman yang masih mencari pasangan silahkan lah ya Oke teman-teman Gue mau momentari satu pertanyaan sih Pertanyaan bagus banget Dan itu sebenarnya jawabannya juga Sangat panjang, sangat banyak Nah pertanyaan gini Om kalau mau restrak apakah nunggu macet dulu? Itu sebenarnya hal-hal seperti ini Jangan kan kalian teman-teman ya Sebagai debitur yang menginjem duit Itu di perbankan sendiri, di internal bank sendiri Yang kayak gini-gini tuh kayak Ya dari, jadi ajang apa ya Jadi tidak ada kesepakatan pasti sih Kapan restrak itu apakah nunggu macet Karena Gue nggak ngerti Di internal bank sendiri Pemimpin-pemimpinnya beda pandangan juga sebenarnya Ya nggak cuma di bank Di rembaga pembiayaan, multi finance Mengenai restrak ini kapan sih? Apakah nunggu macet dulu? Yang gini-gini tuh Nggak ada kepastian Ya Kalau gue pribadi Kalau ditanya Oh harus nunggu macet sih? Nggak Justru ketika lancar itu di restrak Jadi teman-teman ketika Kan teman-teman saldo blokir tuh kan Saldo angsuran di blokir kan Ada satu kali angsuran, ada dua kali angsuran Ya nggak? Nah itu kan Itu kan teman-teman Sebenarnya buat Buat ini ya Buat jaga-jaga sebenarnya Kalaupun nggak pakai Tapi harus diisi lagi Nah Salah satu indikator bahwa teman-teman itu layak di restrak Adalah Selainnya tentu saja lah teman-teman Sudah memenuhi serat restrak ya Artinya Teman-teman sebenarnya usahanya menurun Dengan alasan jelas Masih punya kemampuan bayar Masih punya prospek yang baik Itu syarat utama restrak ya teman-teman ya Jadi bukan berarti teman-teman Usahanya udah nggak ada teman-teman minta restrak Nggak mungkin juga Karena restrak juga Teman-teman pasti disurvey Dilihat jaminannya Dilihat usahanya Memang betulan menurun atau nggak Hal-hal seperti itu tetap dilihat Jadi Kita Kita bicaranya setelah syarat-syarat Prinsip itu udah terpenuhi ya Oke Nah Kalau teman-teman Sementaranya ketika teman-teman Blokiran itu kepake Misalnya Kan banyak teman-teman Om sebenarnya blokiran dipake sih Boleh nggak sih om Ya sebenarnya nggak boleh Itu kan buat asuran terakhir ya Cuman kalau ketika Ada bulan-bulan tertentu kepake Itu sebenarnya sinyal bagi orang bank Kalau teman-teman Sedang kesulitan uang Biasanya Dikunjungin Ditanya intens Kenapa kepake Nah Sebenarnya dari situ Itu Teman-teman Kalau memang kesulitan dana Kesulitan usaha lagi turun Atau seperti apa Teman-teman ketipu Pihutangnya nggak masuk-masuk Dari ruang lain Seperti itu Nah teman-teman ketika lancar pun Sebenarnya boleh ngajukan restrak Teman-teman Jadi nggak harus macet Pak Saya kayaknya nggak mampu deh pak Ini alasnya ini Ini Tapi gini ya teman-teman Kadang-kadang Debitur-debitur juga Agak kurang tau diri Kredit 4 tahun 3 bulan Langsung ngajukan restrak Itu sih sama aja Ngegebugin muka Mantrinya itu Maksudnya nggak Udah gue bantuin loh Kredit cair 3 bulan lu minta restrak Biasanya itu yang bikin kesel Maksudku Maksud gue Kalau teman-teman ngajukan restrak Paling nggak setengah udah jalan Nah gitu ya Paling nggak Jadi teman-teman kelihatan Bahwa usahanya kepake Kreditnya kepake Buat usaha Emang usahanya lagi menurun Karena kondisi ekonomi Bukan karena teman-teman Dipake buat uangnya Buat kawin lagi Kan Banyak kawin lagi Terus beli tanah Beli mobil Nah gitu-gitu Ngebelin 3 bulan minta restrak Habis itu nggak disetujuin Teriak-teriak Gimana sih perbankan Saya minta restrak Nggak diproses Ya iyalah Baru 3 bulan 4 bulan 5 bulan Kredit cair Minta restrak Itu masih nggak tau diri namanya Itu sih sama aja Ngebugin Ngerjain orang banknya Sebenernya Seperti itu Ya mampusnya gue bilang Kalau mau restrak Teman-teman Udah setengah jalan lah Dari 4 tahun Teman-teman udah jalan Setahun setengah Sampai 2 tahun Itu udah oke lah Ngerjain restrak Jangan baru 3 bulan Ngerjain restrak Itu sih ngerjain Teman-teman ya Nah kebalik lagi Jadi jangan sampai macet Kalau pribadi gue Justru ngindarin Jangan sampai nunggak Itu justru Tujuan restrak itu Teman-teman nggak nunggak Kalau udah macet ya Agak terlambat Ngerestrak Kalau menurut gue ya Cuman di internal Perbankan sendiri Pemimpinnya beda-beda pandangan Jadi kesannya kayak Ada pemimpin yang bilang Udah nggak usah di restrak Itu sih sama aja Nyenangin orang itu Padahal orang itu sebenernya mampu Dia ngecil-ngecilin kredit Kan seperti itu juga ada Ada Ya Gitu Ada pemimpin-pemimpin Di perbankan Atau di lembaga uangan Yang nggak suka dengan restrak Ya mungkin mereka punya Cara pandang berbeda Atau pengalaman berbeda Sehingga Apalagi kreditnya kecil gitu Sehingga mereka berpikir Bahwa itu beban aja restrak Udah nggak usah di restrak Gitu loh Padahal teman-teman berhak Mendapatkan Program restrukturisasi kredit Seperti itu Nah jadi Jadi menurut gue Jangankan teman-teman Sebagai debitur nih Bertindak kapan saya mengajukan restrak Di internal perbankan sendiri juga It's hard to say Nggak ada Yang pasti Kalau gue pribadi ya Jangan sampai macet Jangan sampai nunggak Tujuan kita restrak tuh Jangan nunggak Tapi ada orang-orang Manajemen di perbankan Yang berpikir bahwa Restrak tuh Nyalamatin mantrinya doang Mungkin salah ngasih mantrinya Supaya nggak nunggak Tuh Ya nggak tau juga ya Jadi mantrinya Nggak mau apa Supaya debitur nggak nunggak Ini mantrinya berupaya Di restrakin aja Supaya dia nggak diaudit Gitu lah Gue kadang-kadang di perbankan juga ada Manajemen-manajemen di atas Yang berpikir seperti itu Padahal kita memang bener-bener Pilih ngebantu Nggak samanya juga Emang perlu dibantu Makanya di program restrak Ada ngomong kayak gitu Ada Banyak Gue sendiri ngalamin kok Gue nggak mau restrak Sorry bos ya Nggak apa-apa Lo kan udah pensiun juga Ya kan Gue juga udah nggak di bank itu kan Ya Oke guys Jadi kalau ditanya Om sebaiknya restrak tuh Nunggu macet atau nggak Nggak Justru restraknya tuh Jangan sampai macet Bahkan bukan cuma macet Jangan sampai nunggak Tujuan restrak tuh seperti itu Ya Oke guys Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya